halo halo guys selamat datang di channel pari clarity Oke ini dia paket PCB dari PCBW cetakan dari PCBW kemarin saya order PCB ini dia cetakannya ini merupakan PCB dari ATX PSU ya cuman ini versinya udah ketiga versi pertama yaitu yang ini nih yang ini ini displaynya disini ini rotary encoder dan ada lebihnya ke sini ke bawah Oke itu versi pertama versi kedua lebih besar lagi sedikit lebih besar sedikit ada lebih segini kita lihat Oke ini dia seperti ini tampilannya hampir sama untuk posisinya namun dia ada lebih sedikit ke bawah karena apa karena ini sudah sudah ditambahkan dengan IC PWM ya TL494 ditambah ditambah ini ya kemudian versi ketiga saya membuat lebih kecil ya ini untuk skemanya sama seperti versi pertama tidak ada IC PWM cuman untuk bentuknya diperkecil ya supaya seukuran LCD ya ke pinggirnya tetap Pak sama seperti ini ada rotary encoder LED sama tombol ya dan ini untuk tampilannya akan seperti ini kecil seperti panel disini ada LCD 16x2 rotary encoder ya seperti ini ini nah ini bagian belakangnya terdiri untuk banyak komponen ya sama seperti ini untuk komponennya cuman diperapat saja lebih rapat ya lebih ringkas untuk IC LM324 dia memakai IC SMD ya disini supaya dia masuk ya oke langsung aja ke perakitan untuk pertama kita pasang dulu ini IC SMD LM324 oke oke pertama-tama PCB kita jepit dulu dan komponennya akan saya pasang adalah IC SMD LM324 sebelum dipasang dikasih dulu flux dan untuk posisinya kita pasin dulu ya seperti ini kita atur agar kaki-kakinya mengenai pad ya kemudian salah satu kaki di solder dulu ya biar posisinya pas nah sudah gitu kemudian dikasih plux lagi ya untuk kaki-kaki yang lainnya untuk memudahkan penyolderan kaki-kaki yang lainnya oke kemudian setelah dikasih plux nah baru kita menyolder kaki-kakinya ya lebih baik menggunakan solder dengan ujung yang runcing ya ini ujungnya sudah agak kerupos tapi masih baik ya oke seperti ini cara memasangnya ini tidak akan menempel satu sama lainnya karena sudah dikasih flux oke yang sebelahnya kita perkuat oke nah seperti ini sepertinya sudah oke ya oke kemudian kita bersihkan flux yang masih menempel dan ini dia sudah selesai untuk pemasangan IC SMD ya LM324 oke selanjutnya untuk komponen-komponen lainnya setelah komponen pendukungnya dipasang hasilnya seperti ini ini dia sudah selesai disolder dan dipasang komponen-komponen nah ini dia komponen bagian belakangnya sangat rapat padat dan kemudian di depannya dipasang LCD 16x2 hasilnya seperti ini untuk pencobaan pengetesan LCD kita ganti dengan warna hijau agar terlihat lebih jelas disini sudah ada power supply paliable dan tegangan maksimal adalah 15V oke kita akan coba pasang ke sini ya pertama untuk hidupkan dulu untuk attack space controllernya dan ini untuk bagian positif kemudian sambungkan juga untuk bagian negatifnya oke setelah terpasang terbaca 15,5 sedangkan disini 15,8 oke untuk itu variable resistor ini harus kita atur sehingga hasilnya sama 15,8 oke putar oke sudah sama ya 15,8 oke baik kita akan turunkan oke 15,8 kita turunkan nah ini 12,3 kemudian turunkan lagi 11,6 dan kita turunkan lagi 9,8 oke ini akurat ya karena untuk kalibrasi awal harus di tegangan tertinggi ya jadi ketika diturunkan tegangannya seperti ini jadi akurat ya kalau di kalibrasi dari tegangan yang terendah nanti ketegangan tertingginya tidak akan akurat jadi di aturnya di tegangan tertinggi ya ini sudah akurat ya 4,7 oke 4,7 volt kita turunkan lagi 4,2 kita turunkan nah ini dia ini adalah voltase terendah ya untuk power supply yang saya miliki oke selanjutnya ini dia untuk sambungan menuju ATX-PSU untuk pemasangan lebih jelasnya silakan buka dulu video pemasangan controller ATX-PSU ini di video sebelumnya karena pada video tersebut sudah sangat lengkap mulai dari perakitan, pemasangan, penyambungan hingga kalibrasi set tegangan dan arusnya terima kasih telah menonton sampai jumpa selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!